Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua Bagaimana cara merawat seledri supaya tumbuh subur yang kita tanam di polybag Maupun di pot, mulai dari tanam hingga masa panen Nah inilah tanaman seledri yang saya tanam di polybag Dimana umurnya ini sebagian 3 bulan dan ada juga yang hampir 4 bulan Pertumbuhannya sangat subur Seperti ini Dimana seledri ini sudah bisa kita lakukan pemanenan Nah untuk mendapatkan tanaman seledri maupun daun sup yang tumbuh subur yang kita tanam Di polybag maupun di pot perlu kita lakukan beberapa hal Dimana budidaya seledri sangat cocok kita lakukan Di lahan sempit seperti pekarangan rumah Dan mempat dan kegunanya pun sangat banyak Bisa untuk bumbu masak Dan berbagai macam kegunanya sangat banyak Untuk budidaya seledri supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan tumbuh subur Sebaiknya kita lakukan Jangan langsung terkena sinar matahari Dan usahakan dalam menanam seledri untuk penyinaran matahari kurang lebih 50-60% Jadi cocok kita lakukan di pekarangan rumah Nah sangat subur perkembangannya seperti ini Inilah satu polybag berimbun sekali Jadi untuk mendapatkan tanaman seledri yang tumbuh subur Dan hasilnya memelaskan Perlu kita lakukan langkah-langkah seperti penyediaan media tanamnya Dimana media tanam seledri sangat berpengaruh pada kesuburan seledri yang kita tanam Artinya sebelum ada perencanaan kita melakukan penanaman seledri Sebaiknya jauh-jauh hari sudah kita olah medianya Media tanamnya seperti ini Untuk media tanam bisa kita lakukan penyampuran tanah-tanah Pupuk kandang, sekampadi, dan dolomit jika ada Atau kapur pertanian Dengan perbandingan tanah-tanah hitam atau tanah jika Pupuk kandang satu dan sekampadi atau warang sekamp satu Itu untuk perbandingan media tanamnya Dan dolomit atau kapur pertanian secukupnya saja Artinya semakin lama kita diamkan media tersebut Maka kualitasnya akan semakin bagus Dan selanjutnya kita lakukan penanaman seledri Sebaiknya kita lakukan penyemayan seperti ini Di polybag kecil Dan selanjutnya bisa kita pindahkan ke pot maupun ke polybag Dan setelah berumur satu bulanan seperti ini Inilah umur satu bulanan setelah saya pindahkan Bisa kita lakukan pemupukan Untuk tanaman seledri pengupukan harus kita lakukan secara rutin Untuk mendapatkan hasil yang bagus Dan untuk pengupukan seledri biasanya saya lakukan sekali dua minggu Setelah berumur satu bulan Dan untuk pengupukan bisa kita lakukan dengan cara tabur Secukupnya saja seperti ini Ini contoh Jangan sampai mengenai Batang seledri Secukupnya saja seperti ini Dimana pemberian pupuk yang saya berikan adalah pupuk MPK Mutiara 16 Selanjutnya Setelah kita tabur bisa Kita lakukan penutupan dengan menggunakan Media tanah atau tanah seperti ini Dan bisa juga kita Lakukan penyiraman setelah kita pupuk Dan pengupukan kedua Bisa juga kita lakukan dengan cara Kocor Artinya Pupuk terlebih dahulu kita larutkan ke dalam air seperti ini Nah seperti ini contohnya Dan untuk pengupukan yang kedua bisa kita lakukan dengan cara kocor Artinya Pupuk MPK terlebih dahulu kita larutkan ke dalam air seperti ini Nah lalu kita lakukan pengupukan Nah sebelum kita melakukan pengupukan terlebih dahulu kita siram Seledri yang kita tanam di pot maupun di polybag Setelah sudah kita larutkan pokok MPK ke dalam air Kita siramkan cukup 1 gelas plastik air mineral seperti ini Jangan sampai mengenai daun maupun batang tanaman seledri seperti ini Cukup 1 gelas air mineral Nah seperti ini Dalam melakukan pengupukan ini kita lakukan sekali Dua minggu Dan setelah tanaman seledri maupun daun sop sudah siap panen Bisa kita lakukan lagi beberapa cara Supaya tanaman seledri tumbuh subur dan bertahan lama Nah seperti ini contohnya dimana ini sudah bisa kita lakukan pemanenan Nah seperti ini kita panen yang daun yang paling bawah Yang sudah layak untuk dipanen seperti ini Nah ini contohnya sudah layak untuk dipanen Kita pilih daun yang sudah agak tua atau yang sudah besar Nah seperti ini daun sop yang sudah kita panen Selanjutnya seledri ini Supaya tumbuh subur lagi Dan bertahan sampai lama setelah kita panen Kita lakukan lagi perawatan seperti penambahan media tanamnya Seperti ini Nah kita tambah media tanamnya Media tanam campuran dari tanah hitam Tubuh kandang dan sekam atau arang sekam Supaya akar baru keluar dan langsung menyerap media tanam yang kita taburkan seperti ini Jadi inilah trik dan cara-cara Bagaimana cara merawat tanaman seledri Mulai dari tanam hingga tiba masa panen Supaya tumbuh subur Dan tanaman seledri Bertahan sampai lama Sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih